Wacana penataan dan peremajaan angkutan umum di Jakarta ternyata mengisahkan para pemilik dan pengemudi Bajai. Para pengampu kepentingan terbesar Bajai ini tidak mau angkutan rakyat Jakarta ini kelakakan bernasib buruk, dilarang beroperasi di Jakarta seperti becak berdahulunya. Bajai makin banyak yang busur, biaya kerja Bajai kini sama sekali tidak ekonomis. Keluarnya satu, selorannya terlalu tinggi. Jadi, kedua karena alasan dari pos itu harga penataan juga mahal, kedua sparkpadnya juga. Program permajaan moda angkutan ini yang dijalankan sejak tahun 2006 macet. Saat itu, Bajai tua yang ada sekarang akan dikonversi menjadi Bajai berbahan bakar gas atau BBG. Padahal, izin Bajai baru sejak tahun 1992 tidak lagi dikeluarkan, sementara konversi sendiri tidak berjalan. Maka akal-akalan terpaksa dilakukan. Bajai-Bajai lama disulap kembali menjadi baru agar bisa bersaing dan dilirik penumpang. Selain mudah, memodifikasi Bajai juga murah. Pemilik Bajai tidak perlu membayar pajak dan melakukan perpanjangan izin usaha yang bisa mencapai sekitar Rp320.000 per tahun untuk setiap Bajai resmi. Akibatnya, kini banyak beroperasi Bajai bodong, yakni Bajai yang terlihat baru, namun tidak memiliki izin operasi. Dinas Perhubungan DKI Jakarta pun bukannya tidak bertindak. Rahasia terus dilakukan meski bertahap. Di Jakarta ini banyak yang nakal ya, bahwa itu pegawai di sup atau juga pemborongnya atau pelaksananya. Tetapi semuanya itu harus dirubah dengan suatu sistem. Kini para sopir Bajai memprotes kondisi mereka yang makin sulit. Angkutan yang saling bersaing kenyamanan juga membuat mereka sulit dilirik. Menghapuskan Bajai juga bukan solusi mudah, karena jumlahnya mencapai puluhan ribu unit. Disinilah diperlukan kecermatan dan solusi cerdas pemerintah, karena Bajai pun pada dasarnya punya hak hidup di Jakarta. Fasilitas seperti wifi ataupun moda pembayaran yang lebih baik, itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja sebagai cara untuk mempermudah masyarakat menikmati perjalanan di dalam kendaraan umum. Tetapi yang lebih penting saya rasa bagi pemerintah kota adalah bagaimana transportasi kota itu bisa lebih efisien. Waktu tempuh antara satu titik ke titik yang lain lebih baik. Sikap tegas pemerintah mutlak diperlukan dalam menjalankan regulasi manajemen transportasi. Angkutan yang tidak teratur dan terkesan asal-asalan harus dipenahi.